Intro Kita semua perlu mempersiapkan masa depan dengan baik Ada beberapa cara yang pertama adalah melalui keuangan saudara Persiapkan keuangan masa depan dengan baik dengan tabungan dan juga taburan Dan juga yang kedua kita persiapkan pendidikan anak-anak kita Yang ketiga kita bisa persiapkan masa depan justru melalui investasi-investasi Namun ada satu hal yang Alkitab ingin kita lakukan dan jangan sampai kita lupa Yaitu persiapkanlah hari-hari ke depan Yaitu dengan karakter dan juga perkataan yang baik Kok bisa? Coba kita renungkan 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu Alkitab justru menunjukkan loh Bahwa kalau kita mau hari-hari ke depan kita baik Jaga perkataan Ya kan? Nah coba pegang bibir kita, lidah kita masing-masing Oke Tuhan urapi bibir saya Urapi lidah saya Supaya perkataan saya selalu mengucapkan hari yang baik Orang bilang mulutmu hari maumu Iya gak? Kalau kita hanya bilang waduh saya memang orang malang Waduh memang saya gak punya masa depan Waduh memang saya gak sanggup lakukan hal-hal yang baik Akhirnya apa yang kita katakan di hadapan Tuhan terjadi sodara Iya kan? Saya gak terlalu setuju dan bahkan saya menentang Ada perkataan-perkataan ataupun konsep berpikir dunia yang bilang begini Eh kalau anak tuh jangan dibilang anak baik, anak pinter Justru nanti akan diganggu roh jahat Tapi harus dibilang i jelek, i bodoh, i goblok, i tolol Nah kalau begitu iblis gak mau goda-godain dia Itu konsep yang gak sesuai firman Tuhan sodara Karena firman berkata masa depanmu baik dan ajaib Itu sebabnya saya ingin katakan Hari-hari ke depan yang baik bergantung juga kepada perkataan kita Jangan mengutuk orang lain Juga jangan menipu orang lain Integritas penting untuk membangun masa depan God bless